Ketua DPRD Tondi Nasution satu suara, respon kenaikan harga yang menjadi polemik di masyarakat, DPRD Kota Metro bakal menjembatani aspirasi aliansi gabungan mahasiswa ke pusat. Ratusan masa dari aliansi gabungan mahasiswa di Kota Metro, menggelar demo mengkritisi kebijakan pemerintah pusat, terkait kenaikan sejumlah harga barang kebutuhan yang dinilai memberatkan masyarakat. Unjuk rasa dimulai dari bundaran tubuh pena dan bermuara ke kantor DPRD Kota Metro. Aksi mahasiswa merupakan bentuk penolakan kenaikan harga minyak goreng, bahan bakar minyak, serta pajak penambahan nilai atau PPN. Mereka membawa poster, spanduk, dan keranda pengaput jenazah sebagai simbol matinya keadilan yang bertihak ke masyarakat. Ketua DPRD Metro, Kondi Nasupion yang menemui para demonstran mengaminkan kondisi kenaikan harga yang terjadi saat ini. Dirinya secepatnya berkomunikasi dengan para wakil DPRD Metro, guna menindaklanjuti tuntutan demonstran. Kondi menyebut, nantinya fraksi DPRD Metro bakal meneruskan aspirasi aliansi mahasiswa, ke masing-masing perwakilan fraksi di DPR RI. ! Ini kami selaku Rompok CIPDC diятun delete. Kondisi krisis itu adalah kenyaman yang kita dapatkan. Dan kami mendukung, kami meresap secara positif apa yang mereka sampaikan. dan tadi juga kami sudah menyepakati beberapa tuntutan dan yang kami sampaikan kepada pihak-pihak pihak-pihak yang bisa kami tentuskan karena begini, DPRD ini kan isinya bermacam-macam fraksi dan kami akan menyampaikan kepada fraksi-fraksi yang ada di DPRD yang bisa menyampaikan kepada partai-partainya di tingkat pusat karena kebijakan PPN, kebijakan PPN itu kebijakan dari pemerintah usaha